Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spasi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan MLS All-Star vs Arsenal 3-0 menang 5-0 di Laga Pramusim Bertanding di Audi Field, Washington, Amerika Serikat Arsenal langsung unggul cepat Gabriel Jesus menjebol gawang MLS All-Star di menit ke-5 Di menit ke-23 Leandro Trossard yang memberi keunggulan menjadi 2-0 Di babak kedua, Giorginho menceploskan bola ke gawang Arsenal bisa membuat gol ke-4 di menit ke-84 lewat gol Gabriel Martinelli Pesta gol Arsenal ditutup pada menit ke-89 Kai Havertz membuka rekening golnya di Arsenal Skor 5-0 menjadi hasil akhir MLS All-Star vs Arsenal Hasil uji coba Chelsea bantai Waxham 5-0 Chelsea vs Waxham pada Laga Uji Coba Pramusim berlangsung di Kinnan Memorial Stadium Amerika Serikat The Blues mampu unggul cepat ketika Laga baru berjalan 3 menit lewat Madsen Madsen mencetak gol keduanya di Laga ini pada menit ke-42 Sibiru mendapatkan gol ketiga pada menit ke-80 melalui gol Connor Gallagher Chelsea mencetak gol ke-4 di menit ke-90 Christopher Nkunku mengecoh keeper Waxham sebelum mencatatkan namanya di papan skor Ben Chilwell memastikan Chelsea menang 5-0 berkat golnya di menit ke-90 plus 3 The Blues menang 5-0 Quadrado jelaskan alasannya pilih Inter usai tinggalkan Juventus Juan Quadrado melanjutkan karirnya di Italia dengan gabung Inter-Milan Mantan winger Juventus itu menjelaskan alasannya menerima pinangan Inter Saya memilih Inter karena kita semua tahu apa yang mereka wakili di level global Yang penting adalah keluarga saya dan saya sendiri bahagia Kami punya kesempatan untuk tinggal di negara yang sudah seperti rumah buat kami Tentu ini jadi pilihan terbaik katanya Penyelesaian akhir masih jadi PR untuk MU Eric Ten Hag puas dengan kemampuan menciptakan peluang MU saat melawan Olimpik Lyon Namun ia merasa penyelesaian akhir masih jadi PR timnya Eric Ten Hag menilai bahwa pasukannya mengalami banyak perkembangan yang positif di laga kontra Lyon Van de Beek punya ekspektasi tinggi ke Onana Onana segera menuntaskan transfernya ke MU dari Inter Milan Kedua klub menyepakati harga 50 juta euro untuk keeper asal Cameroon itu Tony Van de Beek menantikan Rioni dengan Andre Onana di Manchester United Van de Beek yakin Onana akan jadi rekrutan bagus buat MU Perlakuan Spesial Eric Ten Hag untuk Matej Kovar Matej Kovar mendapat perlakuan spesial dari Eric Ten Hag pada laga uji coba Manchester United vs Lyon Sebab Matej Kovar menjadi satu-satunya pemain yang bermain penuh pada laga tersebut Matej Kovar membayar kepercayaan Eric Ten Hag dengan sempurna Bukan hanya tidak kebobolan, Kovar juga terlibat dalam aksi-aksi build up Dua tahun puasa gelar terlalu lama buat Juventus Rabiot belum lama ini memperpanjang kontraknya di Juventus sampai 2024 Gelandang berusia 28 tahun itu merasa tugasnya untuk mempersembahkan trofi belum selesai di Juventus Setelah gabung Juventus pada 2019, Rabiot meraih tiga trofi di dua musim pertamanya Namun dua musim terakhir berakhir tanpa trofi Klopp puji debut Soboslai bersama Liverpool Manager Liverpool Jurgen Klopp langsung memainkan rekrutan anyar Dominic Soboslai sebagai starter Ia bermain sebagai gelandang kiri dalam formasi 4-3-3 Manager asal Jerman ini memuji agresivitas anak asunya di babak pertama Ia juga sangat puas dengan penampilan para pemain mudanya Termasuk juga Soboslai yang menurut Klopp tampil sangat baik di sisi kiri Soal Henderson ke Al-Etifak Klopp belum mau konfirmasi apapun Jordan Henderson selangka lagi tinggalkan Liverpool untuk gabung Al-Etifak Ia pun tak diturunkan saat si Merah beruji coba lawan Karl Surer Keputusan Klopp mencora Henderson dari tim dalam uji coba lawan Karl Surer Dinyalai sebagai pertanda kuat bahwa memang transaksi segera tuntas Namun Klopp tak mau berkomentar apapun tentang hal tersebut Charles de Catteler ingin beri pembuktian ke AC-9 Charles de Catteler bersikeras ingin bertahan di San Siro Dan membuktikan kemampuannya kepada pelatih kepala AC-9 Stefan Upioli Bahwa dirinya masih pantas kenakan seragam Rossoneri Terlepas dari semua perjuangannya Dicatteler enggan untuk menyerah Pada harapannya untuk menjadi pemain penting bagi Milan Borussia Dortmund selangka lagi perpanjang kontrak Emre Can Menurut Bill, Borussia Dortmund akan segera memperpanjang kontrak kelandang senior Emre Can Setelah masa bakti sang pemain saat ini Hanya akan berlangsung sampai musim panas 2024 mendatang Can akan mendapatkan pemotongan gaji di kontrak barunya Yang diakini akan berlangsung hingga musim panas 2026 atau 2027 mendatang Perpanjang kontrak memang layak didapatkan oleh Emre Can Setelah pemain berusia 29 tahun itu tampil cukup bagus Di paruh kedua musim 2022-2023 lalu 3 tahun setelah tinggalkan klub, Matt Doherty kembali ke Wolves Matt Doherty menjalani tes medis di Wolves pada hari Rabu 19 Juli Sebelum bergabung kembali dengan status bebas transfer 3 tahun setelah kepindahannya senilai 15 juta ponsterling ke Tottenham Pemain asal Irlandia itu akan mendatangkan di kontrak 3 tahun Dan akan menjadi rekrutan senior pertama Wolves di musim panas ini Dengan masalah keuangan yang sedang melanda klub Wolves for Hampton hanya bisa mendatangkan pemain Dengan status pinjaman dan transfer gratis Kepindahan Matt Doherty adalah pilihan yang masuk akal Tolak jual ke Al-Hilal Alexander Mitrovic tak mau lagi bela Fulham Laporan terbaru di Inggris mengatakan striker Fulham Alexander Mitrovic Telah memberitahu kerabatnya bahwa dia tidak akan pernah bermain untuk klub lagi Setelah kesempatannya untuk pindah ke klub Arab Saudi Al-Hilal gagal terjadi The Cottagers bekan lalu menolak tawaran kedua sebesar 35 juta ponsterling Dari Al-Hilal untuk Mitrovic Pemain berusia 28 tahun itu diklaim sempat mempertimbangkan Untuk tidak mengikuti tur pramusim Sebelum diakini untuk bergabung dengan skuad Marco Silva Oleh agennya Pini Zhafi Mauricio Pochettino rencanakan pertemuan dengan Dele Ali Mauricio Pochettino berencana untuk bertemu Dele Ali setelah tur pramusim Chelsea Dan memberikan pelukan erat kepada mantan pemainnya itu setelah wawancaranya yang penuh emosi Pemain berusia 27 tahun yang kini memperkuat Everton itu mengungkapkan Bahwa ia baru saja menghabiskan 6 minggu di panti rehabilitasi Untuk masalah kesehatan mental dan kecanduan obat tidur Tentu saja sangat sulit bagi saya untuk melihatnya Dia tahu bagaimana kami mencintainya Kata bos Chelsea kepada ESPN Wayne Rooney yakin Declan Rice bisa jadi kapten di Arsenal Wayne Rooney mengatakan Declan Rice adalah rekrutan besar untuk Arsenal Dan mendukung sang gelandang untuk menjadi kapten tim asuhan Mikkel Arteta di masa depan Rooney bersikeras bahwa Arteta telah mengincar rekrutan yang tepat untuk memperkuat timnya Arsenal telah mendapatkan seorang pemain Yang sedang berada di puncak permainannya Dan saya pikir dia akan membawa karakter yang hebat di ruang ganti Dia bisa menjadi kapten Arsenal Dia adalah pemain yang dibutuhkan Arsenal Ujaruni Donny van de Beek di Manchester United belum tamat Donny van de Beek mengumumkan kembalinya dari cedera parah dan penampilan oke yang disambut gemurlu luar biasa Saat Manchester United mengalahkan Lyon 1-0 Mungkin duel kontra Lyon sekedar laga persahabatan Tetapi van de Beek jelas tidak peduli Ini adalah penampilan pertamanya untuk Manchester United Sejak 3 Januari 2023 Karena cedera lutut Jadi selebrasi penuh semangat Mewakili pelepasan frustasi yang terpendam Tentu saja tantangan sekarang baginya adalah dimulai dari sini Negosiasikan kontrak baru di Napoli Victor Rosimhan inginkan klausur rilis Victor Rosimhan dan Napoli masih melakukan negosiasi mengenai perpanjangan kontrak Dan perwakilan Sang Striker kabarnya menginginkan adanya klausur rilis Yang disertakan dalam kesepakatan tersebut Sang Striker berusia 24 tahun sendiri Tidak pernah meminta untuk hengkang sejauh ini Namun agennya menginginkan Rosimhan Mendapatkan gaji yang sepadan Dengan nilai pasarannya Pihak Rosimhan dikabarkan mencoba Untuk menyisipkan adanya klausur rilis Bernilai lebih dari 100 juta euro Tolak semua tawaran dari Liga Arab Saudi Ciro Immobile tidak dijual Ciro Immobile telah menjadi subjek ketertarikan transfer dari Arab Saudi Dengan sebuah klub yang tidak disebutkan namanya Dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai 30 juta euro kepada Lazio Presiden Lazio Claudio Lottito mengesampingkan kemungkinan kepergian Ciro Immobile musim panas ini Dan menegaskan bahwa Sang Striker akan tetap bersama klub Sang Presiden bahkan menganggap pemain berusia 33 tahun itu adalah sosok yang tak tersentuh di bursa transfer Bisa memudahkan pelatih timnas Italia Genoa terus pepet Matteo Retegui Genoa melanjutkan upaya mereka mendapatkan tanda tangan Matteo Retegui Mereka akan segera melakukan negosiasi baru dengan klub induk Boca Juniors Pemain asal Italia tersebut dihargai sekitar 15 juta euro Kepindahan ke Serie A juga akan menyenangkan pelatih Italia Roberto Macini Yang memberikan Retegui debut internasionalnya melawan Inggris pada bulan Maret Jika dia bermain di Italia Maka itu akan memberi kesempatan bagi Macini Dan staffnya untuk mengikuti perkembangan Retegui lebih dekat Isco Curhat menyesal tidak tinggalkan Real Madrid lebih cepat Mantan gelandang Real Madrid Isco Alarcón belum menemukan tim baru Gelandang asal Spanyol itu mengaku menyesal tidak tinggalkan Los Blancos lebih cepat Isco adalah pemain penting bagi Real Madrid Selama dekade terakhir dan saat dia masih berusia 31 tahun Sangat jelas bahwa dia tidak akan menemukan peran yang sangat relevan lagi di sepak bola elit Saya seharusnya meninggalkan Real Madrid lebih cepat Tetapi tidak mudah untuk meninggalkan klub terbesar di dunia Karena saya selalu menemukan cara untuk mendapatkan menit bermain Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Terima kasih sudah menonton